Setelah melewati tahap uji coba yang sama pada September tahun 2023, kini pemerintah kembali mengadakan uji coba peraturan yang sama, yaitu menjadikan kepesertaan aktif BPJS sebagai syarat untuk pengurusan SIM. Hal ini dijelaskan pada kegiatan sosialisasi bersama yang diadakan Senin pagi, tanggal 3 Juni tahun 2024. Pada acara ini disebutkan bahwa uji coba akan dilakukan mulai tanggal 1 Juli hingga tanggal 30 September tahun 2024 di seluruh layanan Satuan Penyelenggara Administrasi SIM di wilayah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Kepala Biro Penmas Divisi Humas Polri Brikjen Pol Truno Yudowisnu Andiko menyatakan, kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi. Aturan tersebut merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden No. 1 Tahun 2022 yang didalamnya mengatur mengenai kewajiban masyarakat menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan. Kemudian ditambahkan, bagi peserta JKN yang menunggak iuran dapat melampirkan bukti telah melunasi tunggakan iuran JKN atau telah mengikuti program cicilan iuran bernama Program Rencana Pembayaran Bertahap. Pada acara yang sama juga turut hadir Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, Nunung Nuryartono. Beliau menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir, karena ini baru tahap uji coba. Pada minggu pertama, pihaknya akan menyiapkan petugas BPJS Kesehatan di seluruh kantor Polda lokasi uji coba untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pemohon SIM. Bersambung. 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 Terima kasih.